empat tenses yang sering digunakan gak usah hafal semuanya ya coba number one simple present, namanya juga simple makanya simple banget aku nonton tv, i watch tv oke watch, makanya verb 1 object, untuk aktivitas atau pekerjaan sehari-hari jadi sering diulang-ulang simple past, kejadian di masa lampau nah bedanya apa ya watch itu verb 1 kata kerjanya bentuk pertama kalau pas, itu memakai bentuk kedua oke, aku nonton tv tadi malam, i watch tv last night, ada keterangan waktu disitu, menerangkan bahwa itu sudah terjadi tadi malam itulah bedanya oke, number three, present continuous, namanya juga continuous, pasti pekerjaannya sedang berlangsung atau dilakukan saya sedang nonton tv, i am watching tv subject disitu ada to be, i am gandengannya present perfect nah, namanya perfect pekerjaannya pasti sudah selesai gitu ya sudah dilakukan aku sudah nonton tv i have watched tv jadi, have diatikan sudah untuk memudahkan ya nah, disitulah kemudahan dalam belajar bahasa inggris good luck